Intro Ini kesaksian Ketua Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, tentang hari-hari menegangkan menjelang meletusnya peristiwa G30 SPKI pada awal Oktober tahun 1965. Ketika itu, PKI dan Ormas pendukungnya memang begitu bernafsu ingin membubarkan HMI. Bahkan, di depan Presiden Soekarno, Ketua PKI DN Aidit, tanpa tedeng aling-aling meminta Ormas mahasiswa PKI untuk berani bergerak bubarkan HMI. Jika tak bisa bubarkan HMI, Ormas mahasiswa PKI diminta pakai sarung saja. Pidato Aidit itu menunjukkan betapa bencinya PKI kepada HMI. Mantan Ketua Umum HMI, Sulastomo mempunyai pengalaman tersendiri pada hari-hari menegangkan menjelang meletusnya peristiwa gerakan 30 September. Kesaksian ini dituangkannya dalam buku, Hari-hari yang panjang, 1963-1966, yang ditulisnya sendiri. Dalam buku itu, Sulastomo mengungkapkan, seandainya HMI dibubarkan barangkali banyak yang tidak menduga, bahwa alternatif yang paling jelek yang mungkin dihadapi oleh HMI adalah apabila HMI dibubarkan. Siapkah HMI menghadapi kenyataan ini, tulis Sulastomo. Sulastomo masih ingat, beberapa hari sebelum G30 SPKI. Kalau tidak pada tanggal 27 September tahun 1965, dirinya selaku Ketua Umum HMI diminta menghadap Kapolri Jenderal Sucipto Yudodi Harjo. Jenderal Cipto mengisyaratkan, bahwa tekanan untuk pembubaran HMI akan semakin gencar, dan apabila itu terjadi, masalahnya adalah dapatkah HMI bertahan. Beliau juga mengisyaratkan daripada dibubarkan, tentunya lebih baik membubarkan diri. Toh anak-anak HMI sebenarnya bisa saja bergabung dengan ikatan mahasiswa Muhammadiyah, IMM, atau pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, PMII, dan lain-lainnya, kata Sulastomo. Inisiatif Jenderal Sucipto ini, waktu itu, tidak ia pahami, barulah setelah meletus G30 SPKI. Sulastomo menyadari arti peringatan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian itu. Pak Cip barangkali telah menerima laporan intelijen, bahwa upaya PKI untuk membubarkan HMI memang sudah sampai pada puncaknya. Dan, ini terbukti tiga hari kemudian, ketika Aidit sendiri menuntut pembubaran HMI di hadapan Bung Karno pada acara pembukaan Kongres CGMI tanggal 29 September tahun 1965, kata Sulastomo. Ketika itu, kepada Jenderal Sucipto, Sulastomo mengatakan, bahwa seandainya HMI dibubarkan, HMI memang telah pernah membuat persiapan. Dan memang benar, apa yang dikatakan oleh Jenderal Sucipto. Bahwa kalau HMI bubar, anak-anak HMI akan menyebar ke Muhammadiyah, NU, PSII, dan juga Perti. Tetapi untuk membubarkan diri, saya katakan kepada Pak Cip, saya tidak akan melakukan langkah itu. Saya yakin, bahwa Pak Cip memahami sikap saya. Ketika saya pamitan, tangan saya di jabatnya erat-erat, dan saya pun tidak banyak terganggu dengan peringatan Pak Cipto itu. Sebab saya yakin, Pak Cipto pun pada dasarnya berdiri bersama-sama HMI. Peringatan yang beliau sampaikan itu adalah manifestasi hubungan batin yang telah terjalin antara HMI dan beliau, tutur Sulastomo. Sulastomo menambahkan, memang benar, PBHMI pernah membicarakan itu dalam suatu rapat, seandainya HMI tidak bisa bertahan lagi. Kesimpulan rapat, anak-anak akan menyebar ke ormas atau parpol Islam yang ada. Inilah latar belakang, kenapa Syarifuddin Harahap ke PSII dan lainnya ada yang ke Perti dan lain-lainnya. Saya sendiri, yang waktu itu sangat dekat dengan Mas Subchan, pernah mendengar isu, bahwa saya mungkin akan masuk NU. Tetapi, terus terang dalam pikiran seperti itu tidak pernah ada, kata Sulastomo. Tapi pada akhirnya sejarah mencatat, bukan HMI yang dibubarkan. Justru, PKI yang pada akhirnya riwayatnya tamat alias dibubarkan, bahkan, ditetapkan sebagai partai terlarang di seluruh Indonesia. Mengutip buku, Siapa menabur angin akan menuai badai. G30 SPKI dan peran Bung Karno, yang ditulis Sugiyarso Suroyo. Pada hari Sabtu tanggal 12 Maret tahun 1966, PKI resmi dibubarkan oleh Ledjen Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat dengan bekal surat perintah 11 Maret yang diterimanya dari Presiden Soekarno. Kala itu, sejak pagi hari rakyat ibu kota sudah memenuhi jalan-jalan yang akan dilalui oleh pawai besar pamer kekuatan yang akan dilakukan oleh ABRI. Pegawai-pegawai kantor banyak yang meninggalkan tugas mereka, sementara toko-toko juga banyak yang menutup pintu. Masyarakat tertarik oleh adanya pawai besar ABRI ini karena sudah sejak lama tersiar desas-desus adanya perpecahan di kalangan angkatan persenjata. Khususnya antarangkatan, juga meningkatnya kegiatan para mahasiswa yang tergabung dalam kesatuan-kesatuan Laskar Ampera menarik perhatian masyarakat untuk mengetahui apa gerangan yang bakal terjadi. Pawai besar pamer kekuatan atau show of forces pada hari Sabtu itu benar-benar merupakan kejutan bagi masyarakat. Barisan pawai yang terdepan tampak prajurit berbaret merah yang sedang memuncak popularitasnya di kalangan rakyat. Setelah pasukan RPKAD kemudian menyusul sepasukan tentara berbaret coklat yang juga mendapat sambutan meriah dari penonton di pinggir jalanan. Itulah pasukan kujang dari divisi Siliwangi yang bahu-membahu bersama RPKAD menumpas gerombolan G30 SPKI. Surprice bagi masyarakat di pinggir jalan adalah ketika menyaksikan barisan panser dan tank-tank raksasa. Dari jauh sudah tampak panci-panci kesatuan aksi mahasiswa yang sudah dibebukan oleh pemerintah dan panci-panci kesatuan aksi pelajar dan pemuda Indonesia. Di samping para prajurit, panser, dan tank-tank berat itu dipenuhi dengan mahasiswa dan pelajar yang bersorak-sorak meneriakan Yeliel, Ganyang, G30 SPKI, Gantung, Subanrio, dan lain-lain. Mereka bernyanyi beranggul-ranggulan dengan prajurit-prajurit. Panci-panci batalir Laskar Ampera berkibar-kibar tanda kemenangan. Suasana gembira itu meledak lagi ketika hari-hari pada Sabtu siang menyiarkan keputusan Lieutenant Jendral Soeharto atas nama Presiden tentang pengubaran PKI dan hormas-hormasnya. Sifat diragian ditandai dengan melepar-leparkan buah-buahan seperti ramutan, tubuh, esplastik, dan lain-lain yang diterima dengan gembira oleh para prajurit dan mahasiswa. Ketegangan lain juga terjadi di Jakarta beberapa saat setelah PKI ditubarkan. Masih pada tanggal 12 Maret tahun 1966, Markas Badan Pusat Intelijen, BPI, yang ada di Jakarta diserbu oleh Kesatuan Tentara dan berhasil diduduki. Dalam penyerbuan ke Markas Gantor Intelijen Pimpinan Subadrio, salah satu Wakil Perdana Menteri sekaligus merangkap Menteri Luar Negeri sempat terjadi tembak-menembak beberapa menit antara pasukan penyerbu dengan petugas-petugas intel anak buah Subadrio. Tapi akhirnya, tentara penyerbu berhasil menguasai gedung. Menurut Suki Arso Suroyo dalam hubunya, sebanyak 21 pemuda bersenjata diringkus dalam penyerbuan itu. Senjata mereka juga disita. Tidak hanya itu banyak dokumen penting yang menjadi sumber ketegangan di waktu-waktu belakangan ini diketemukan. Dengan dikuasainya gedung BPI, maka tumpaslah sudah sumber info dan sarang fitnah yang telah memakan korban manusia tidak sedikit jumlahnya. Jeneral Nasution, salah satu jeneral yang selamat dari upaya penculikan komprotan gerakan 30 setelah, dalam beberapa kesempatan menyebut BPI, pimpinan Subadrio adalah sumber fitnah. Ya, tudingan Nasution itu beralasan, sebab Subadrio lah orang yang paling ketau mengembar gemborkan soal dokumen Gilkris serta isu Dewan Jenderal. Dia pula yang melaporkan soal dokumen Gilkris kepada Presiden Soekarno. Belakangan diketahui, dokumen Gilkris itu adalah dokumen palsu alias hoas. Dokumen ini bikinan intel komunis dari dinas rahasia Cekoslovakia, salah satu negara komunis ketika itu. Terima kasih telah menonton!